Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat kejauh kita berjumpa lagi masih bersama channel Arifin agar pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawata burung poksai rawo agar rajin bunyi sebutan burung ini di setiap daerah mungkin berbeda beda ya teman teman ada yang menyebutkan burung rawo rawo ada yang menyebutnya dengan burung campeor nah tentunya burung ini berbeda dengan jenis poksai yang seperti kita ketahui pada umumnya ya teman teman nah ini berbeda nah burung ini di alamnya memakan serangga ya teman teman ketika kita rawat kedepannya burung ini juga mau makan pur untuk perawatan burung ini sendiri sebenarnya hampir sama dengan burung-burung pemakan serangga yang lainnya apabila kita baru mendapatkan burung ini kita bisa meletakkannya dalam sangkar yang berukuran sedang atau besar agar burung ini bergerak bebas nah terutama yang baru dari tangkapan alam yang masih giras masih kesit agar burungnya tidak cacat ya teman teman dengan bebas bergerak nah ketika sudah dirawat sudah hampir tenang maka ukurannya bisa menggunakan sangkar yang sedang nah untuk pemberian makanannya ketika burung ini belum mau memakan pur nah ini kebetulan sudah mau memakan pur ya teman teman pemberiannya bisa kita berikan EF untuk EF nya bisa berupa jangkrik sekitar 5 ekor pagi dan 5 ekor di sore harinya nah bisa teman teman menggunakan jangkrik alam atau jangkrik biasa nah silakan untuk pemberiannya dibuang bagian kepalanya dan kakinya terlebih dahulu porsinya silakan disesuaikan apabila burungnya dirasa masih muda kemudian belum mau memakan pur maka porsi jangkriknya bisa lebih banyak ya teman teman nah ketika sudah mau makan pur maka porsi jangkriknya bisa dikurangi sekitar 5 ekor pagi dan 5 ekor di sore harinya alternatif EF jangkrik kita bisa menggunakan kroto pemberian kroto bisa kita berikan 1 sampai 2 kali dalam seminggunya tentunya kita memilih kroto yang fresh yang segar agar burung poksai rawo ini lahap dalam memakannya nah untuk burung poksai rawo yang belum memakan pur maka kroto bisa dicampurkan ke dalam pur nah tentunya pur yang halus ya teman teman agar burung bahannya segera mau memakan pur untuk EF lain silakan disesuaikan baik menggunakan ulat gandang atau menggunakan ulat hongkong silakan disesuaikan asalkan burung poksai rawo nya mau memakan EF tersebut dan sebagai pengganti selang-seling agar burung ini tidak bosan ya teman teman sedangkan untuk minumnya kita bisa menyediakan cepuk minum berukuran besar karena selain untuk minum biasanya burung poksai juga mandi ya teman teman nah untuk mandinya poksai ini bisa mandi sendiri 1-2 kali dalam sehari nah dari sini teman teman bisa menyediakan cepuk untuk minum yang berukuran besar dan jangan lupa untuk rutin mengganti cepuk air minumnya agar selalu bersih sedangkan untuk pola rawatan harian hampir sama seperti burung yang lainnya ya teman teman ini lebih suka rajin untuk diembunkan di pagi hari nah apabila kita rajin mengemunkannya terutama ketika tidak pada saat musim hujan ini kita bisa mengembunkan di bawah pohonan atau di depan teras rumah kemudian setelah ada matahari kita bisa melakukan penjemuran kurang lebih sekitar 10-20 menit saja jangan lupa juga untuk selalu membersihkan sangkar atau kandangnya di alas dari kotoran-kotorannya agar tidak menjadi sumber penyakit setelah kita berikan pakan EF dan pola rawatan yang baik maka birainya biasanya ketika cukup umur akan cepat naik ya teman teman nah untuk mengatur agar burung ini cepat gacor selain untuk meningkatkan birai maka juga untuk meningkatkan atau memancing emosinya nah untuk melakukan ini kita bisa merawat burung poxerowo dua ekor ya teman teman agar terpancing emosinya setelah birainya sudah naik atau kita bisa memancingnya dengan suara burung gacor yang lain atau kita bisa memancingnya juga dengan suara MP3 player agar burung ini terpancing emosinya namun ya dengan birai yang sudah pas emosi yang naik maka burung ini mudah untuk menjadi gacor silakan lakukan pola rawatan dan pemberian EF yang rajin, konsisten, dan teratur agar hasilnya nanti bisa maksimal baiklah cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kita semua mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih